Halo guys, gimana kabarnya? Masih sering beli sepatu premium Yang sebenarnya KW Belakangan ini gue lagi overthinking banget Sama eksistensi brand lokal Indonesia nih Bukan karena sepatu kankistori kita dake yang goib Tapi karena makin banyak produk KW di Indonesia Dana pertingging gue ini membawa gue kepada pertanyaan Kenapa ya produk KW begini malah terkesan umum di Indonesia Dan malah dapet dengan mudah diperjual belikan di sisi jalan Dan malah tokonya terdaftar sebagai WKM Ribuan pasang sepatu merek asal Amerika Serikat ini terlihat sangat mirip dengan aslinya Namun jika dicek nomor seri produksinya tak tercantum di situs resmi Jadi saya rasa gak ada alasan kalau kita itu bisa terancam oleh produk-produk ini Cuman kita mau regulasi yang lebih baik sehingga secara ekosistem produk tekstil kita di dalam negeri itu bisa berkembang Ya pertama tadi kita selama ini kita dibanjiri barang-barang impor Yang prosesnya prosedurnya banyak yang tidak tepat Yang kedua juga kita dibanjiri produk-produk yang ilegal Pertanyaan lokal yang gak balance jika ada yang nyoba jadi kapitalis bikin kita lupa Kalau masalah utama produk lokal kenapa gak dapet pasar lokalnya Ya karena barang-barang KW ini Bukan karena produktif Gue gak mau gemes sendirian Jadi mari kita breakdown bareng-bareng masalahnya Presiden Joko Widodo mengungkapkan pentingnya melindungi kedalatan digital Indonesia Dengan menjaga aset digital dan terus mempertahankan produk dalam negeri di pasar digital Gue lagi seneng sekaligus resah sama brand sepatu lokal di Indonesia saat ini Gue seneng karena dari segi desain, inovasi, teknologi dan brand itu sendiri semakin variatif banget Harus kita akuiin gitu karena beberapa tahun kebelakang brand lokal ini makin improve banget Dan mulai diminati banyak orang Tapi di sisi lain gue rasa dengan keberadaan sepatu KW yang makin lama ini makin banyak di Indonesia Karena keberadaan sepatu KW entah itu dari Cina, dari Vietnam Itu kontensinya gede banget ngegeser brand lokal Nah kita akan bongkar Dalemnya ini adalah Onitsuka Tiger Di Cina itu kita bisa request mau ada boxnya atau enggak Kualitasnya gimana bang? Premium, Ori atau Gimana? Ya sudah dijelas pasti kalau Ori nggak mungkin harganya murah ya Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri kalau orang Indonesia itu cenderung mengutamakan gengsi Dimana item fashion ini jadi salah satu penentunya Rasa-rasanya kalau ngomongin barang KW di Indonesia itu nggak bakal ada habisnya deh Ya nggak sih? Soalnya makin tahun, rasa-rasanya barang KW ini makin gampang ditemuin di Indonesia Entah itu di start offline sampai di online shop Ini gampang banget nemu sepatu branded dengan harga yang udah nggak masuk akal Gempuran produk impor di toko online diklaim mengerus potensi dan juga pertumbuhan UMKM dalam negeri Pemerintah pun khawatir akan hal ini berbagai langkah dilakukan termasuk menggulirkan pelarangan penjualan produk impor di toko online yang harganya di bawah 1,5 juta rupiah Dan gua semakin resah melihat sepatu imitasi ini amat sangat mudah diperjual belikan Entah itu di pinggir jalan, pasar minggu, bahkan gua bisa nemuin sepatu Hoka dengan harga 150 ribu doang di e-commerce Anjir, resah nggak lo? Dan edannya ada yang beli cu, udah nggak abis thinking lo Kejayaan surganya sepatu murah di pasar Taman Puring kini mulai redup ditinggal pembeli yang beralih ke pasar online Yang makin gawat adalah banyak pedagang sepatu yang udah jelas-jelas jual barang KW ini terdaftar sebagai UMKM Agaknya gua makin bingung cuy, gimana ceritanya UMKM yang memperjual belikan sepatu KW ini bisa terdaftar di disperindeg Bahkan ada juga toko yang terang-terangan jual sepatu KW dengan embel-embel premium Wah, makin pusing gua Converse, 7th piece, broken white guys Minyutnya or ya? Kita barangnya premium, kan? Premium, termasuk Ventella juga yang Ventella gitu Kok bisa-bisanya pemerintah nggak selektif, nggak sensitif, dan nggak aktif untuk memerangi masalah kayak gini? Karena jelas banget gitu, kalau sepatu KW ini mengganggu produktivitas bre lokal Buat yang ngerti-ngerti aja Mahalnya harga sepatu orisinal di pasaran menjadi sebuah peluang bagi para produsen sepatu palsu Maka jangan heran jika kini bukanlah pemandangan yang aneh bila sepatu palsu dijual secara bebas di pusat perbelanjaan maupun secara online Karena produk sepatu KW ini bukan cuma bikin customer rugi Melainkan negara juga turut kena imbasnya Nih ya, in general aja Indonesia itu bisa merugi sekitar 291 triliun rupiah lewat banyaknya produk KW yang masuk ke Indonesia Dan produk fashion itu ada sekitar 38% yang masuk ke Indonesia Dan jujur, gue amat sangat kesulitan mencari data konkret tentang seberapa banyak sih produk KW yang beredar di Indonesia Apakah badan atau aparat negara kita ini gak ada yang punya kesadaran untuk mencari tahu gitu Kenapa ini bisa terjadi? Atau sebenarnya gak ada inisiatif aja? Oke lah, kalau mungkin aparat kepolisian kita bisa menemukan produsen sepatu KW di Indonesia Walaupun gue yakin sampai sekarang masih banyak orang yang tetap ngeproduksi sepatu KW di Indonesia Terus gimana dengan sepatu KW yang kata pemerintah kita itu diselundupkan? Sepatu-sepatu palsu dari Cina atau Vietnam pun udah sejak tahun 2015-an itu membajeri pasar sepatu di Indonesia Dan sampai sekarang, pemerintah kayaknya masih kebingungan dengan cara mengatasi masalah ini Jadi buat apa dong ada badan-badan tertentu? Cuman mau nyetok prestasi aja kah? Tapi gue lebih heran dengan pelaku yang bener-bener ngeproduksi dan ngejual sepatu KW di Indonesia Ini malah bisa terdaftar jadi UMKM Bayangin, gimana ceritanya produsen produk imitasi bisa jadi UMKM? Apakah disperindak yang kecolongan? Gak mungkin dong Kita kan punya pejabat publik yang punya kualitas yang luar biasa Gak mungkin kecolongan sama produsen sepatu KW Tapi nyatanya ada, co! Soalnya mereka diklaim memenuhi syarat, ngomongnya sih produksi atau jualan sepatu Tapi kan gak jelas ya sepatu kayak gimana dan dari mana Tapi dengan terdaftar sebagai UMKM, mereka ini udah memenuhi syarat kayak jumlah minimal pegawai, omset tahunan, dan kekayaan bersih sampai 200 juta Dengan adanya hal itu jadi udah gak butuh lah kejelasan usaha lu kayak gimana Asalkan lu punya omset sampai ratusan juta, lu UMKM Dan lebih meresakannya lagi adalah dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan pemerintah kepada pelaku UMKM Dan produsen sepatu KW yang malah dapetin benefit itu Harusnya kan produk lokal yang beneran jual produk lokal ya Sepatu sport asal Vietnam, membanjiri pasar lokal dan dijual murah dengan kualitas KW1 Asosiasi Persepatuan Indonesia menduga sepatu-sepatu tersebut merupakan barang seluruh depan Terus soal sepatu KW impor, entah dari Cina atau Vietnam, pasti Indonesia ini kecolongan terus dah Karena ada banyak oknum, entah itu di biaya cukai sampai di seperindak Yang dapat dengan mudah kasih izin untuk barang KW ini bisa masuk ke Indonesia Kalau begini udah jelas, ada konspirasi antara sindikat pengusaha dengan oknum ASN dari biaya cukai Padahal ASN baru naik aja Karena kalau kita suffering lebih jauh nih di internet Gampang banget nemuin video atau artikel di mana seseorang itu jual produk KW dari Cina Kita juga sempat pengalaman beberapa bulan lalu ditantang untuk belanja sepatu Dan kebetulan kita datang ke toko-toko sepatu yang jual sepatu-sepatu branded dan skena Dan ya, keliatan mereka itu punya toko retail yang cukup gede dan punya izin usaha untuk ngejual sepatu-sepatu KW itu Ya, entah dah dapetinnya dari mana Dengan maraknya kasus begini, siapa doang yang salah? Dan harus dari mana untuk memperbaiki kekeliruan ini? Badai barang KW di Indonesia ini udah sedari lama menjamur dan jadi culture di Indonesia Ya, kalau nggak salah sejak tahun 2015-an gitu ya Dan mulai sejak saat itu, sejauh penelurusuran gue Itu nggak ada gerakan pemerintah untuk memberantas fenomena ini Sekarang, kita rasain sendiri Gimana akhirnya barang KW ini dapat dengan mudah masuk atau dibuat di Indonesia Dan dapat dengan mudah diperdagangkan Terus, peran pemerintah ada di mana ya? Kemarin boleh-bolelah Bapak Zula sekegatelan badannya Karena barang Trif yang berujung dibakar Yang nilainya juga nggak main-main Padahal sebenarnya bukan itu sih masalah utamanya Tapi kayaknya cuma sampai situ deh Karena sampai sekarang pun masih banyak kok Orang yang jual barang Trif Bahkan sampai live di TikTok Dan gue rasa malahan pemberantasan produk Trif ini Nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama peredaran sepatu KW di Indonesia Yang sampai sekarang, regulasi dan penanganan ini belum jelas Padahal di tahun 2021 kemarin Elemen pemerintah ini malah kerjasama dengan e-commerce Untuk sama-sama berantas produk KW Itu tertuang di perjanjian kerjasama Antara Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual B.A. Cukai, Baris Kiriwi Polri Dan Kemenkun Ham Yang melibatkan 5 e-commerce terbesar di Indonesia Tapi lagi-lagi, ya cuma sampai situ gitu Sekarang gue nggak tahu dah gimana sih perjanjian itu Dan sekarang bisa kita rasain sendiri lah Betapa maraknya sepatu KW di e-commerce Ataupun di pasar minggu Mulai dari sepatu Vance Rp 50.000an Sampai sepatu Hoka atau Saukoni yang harganya cuma ratusan ribu Ini kan udah nggak normal ya Apa kita nggak bisa ya? Kayak orang-orang Barat gitu Yang bisa selektif banget sama produk yang masuk ke negara mereka Kayak Amerika yang berhasil nemuin sepatu imitasi yang masuk ke negaranya Perancis yang memboykot barang-barang KW untuk masuk ke negaranya Dan lain-lain Sedangkan di Indonesia, dibebasin gitu aja Dari kasus yang gue baca, ya sebagian itu selundupan Dan sebagian itu memang produk yang lolos secara legal lewat B.A. Cukai Sesuai prosedur ekspor-impor Sesuai prosedur ekspor dan impor Sesuai prosedur ekspor dan impor Entah B.A. Cukai yang nggak paham soal istilah ori dan KW Atau memang nggak ada regulasi yang secara tegas mengatur hal tersebut Sampai sini jadi makin bingung kan Siapa sih yang sebenarnya bisa menghentikan badai produk sepatu KW di Indonesia ini Karena heran aja gitu Orang Indonesia dengan terang-terangan bisa jual dan beli produk ini Ada oknum ASN yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri Tapi itu udah wajar sih Pemerintah yang kelimpungan dengan fenomena ini Dan eksportir asal Cina dan Vietnam Sekarang lagi duduk tinsen di kopi shop Sambil ngetawain pasar sepatu Indonesia yang badut banget Pusing gue Apakah pantas gue menyimpulkan kalau badai produk KW ini Nggak akan pernah bisa berakhir di Indonesia Karena gimana gitu ya Ngeliat pemerintah yang belum punya solusi soal masalah ini Masyarakat yang cuek dengan hal ini Dan malah cenderung untuk beli produk KW buat ngejar gengsi dan tampil branded Ini bakalan jadi fenomena yang abadi di Indonesia Kalau masyarakat dan pemerintahnya sendiri nggak aware dengan hal ini Akhirnya eksistensi produk lokal mulai meredup Dan banyak brand lokal yang cepat atau lambat Terutama yang belum naik Ini bakalan gulung tikar gara-gara marketnya nggak ada Dan gue yakin lo semua nggak mau itu terjadi Kecuali kalau lo penjualnya Melihat realitnya kayak gini Ya saran gue harus dimulai sama kita semua As a customer Untuk nggak lagi-lagi dah beli produk KW Apapun alasannya dan merubah BFR belanja kita ke brand lokal Dan sekarang gue pengen mengajak lo semua Untuk mendukung dan membeli produk lokal Biar apa? Selain membantu UMKM brand sepatu lokal untuk terus berkembang Yang juga berdampak baik buat perekonomi Indonesia Karena uang terus berputar di Indonesia Dan tidak pergi ke negara lain Terutama eksportir sepatu KW Vietnam dan Cina Yang sangat mengganggu Indonesia Karena presidennya mendukung Cina Pak Lohut dimarahin gara-gara pakai brand itali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!